Intro Kembali tim Cimat menceritakan Kisah Misteri Bersambung Misteri Kampung Penganten Seri yang ke-6 Pada seri yang terdahulu diceritakan Kodir Berjalan menuju rumah kosong yang didalamnya ada sesosok mayat pengantin Dan sementara itu Sepanjang jalan sepulang dari rumah Kodir Parman terus berpikir tentang sesuatu Ia merasa malik pemuda yang baik walaupun keponakan dari seorang pria bernama Kodir Ada sesuatu yang ia harapkan pada pemuda itu Semoga saja setelah memeriksa keadaan anaknya Ia bisa berbicara dengan malik empat mata Inilah Misteri Kampung Penganten Seri yang ke-6 Ditulis dan diceritakan Ilmanura Bersama Tim Dima Mobil sedan hitamnya terpakir di raman luas rumahnya Sang supir membukakan pintu lalu Parman turun dan berjalan masuk ke dalam rumahnya Hanya saja sebelum ia benar-benar masuk dari dalam sang istri sudah berlari terkopoh-kopoh menemui Parman Mas cepat kesini Danang sudah siuman Parman pun lekas ke kamar sang anak Dilihatnya Danang masih terbaring lemas Parman duduk di kursi samping tempat tidur Kau kenapa nang? Sepertinya memang ada seseorang yang mengincar nyawaku pak Maksudmu semalam ada pemuda yang memberikan jimat menangkal balak ini padaku Namun Danang tak percaya Sampai akhirnya ketika pemuda itu pulang Sesosok makhluk aneh mendatangiku untuk menyuruh Danang Tak memakai kalung pemberian pemuda itu Apa pemuda itu Malik? Kenapa ayah tahu namanya? Ayah menemui anak itu di rumah Khadir Yang dikatakan padamu sama seperti yang dikatakannya pada ayah Hanya ayah belum sepenuhnya percaya Maka dari itu ayah kesini lagi untuk membuktikan Sepertinya anak itu memang mengetahui siapa yang mau membunuh Danang Iya, ayah juga tahu siapa dia? Siapa ya? Dia rojak, ayahnya Aryani Maksud ayah Yani? Danang terkejut Itu berarti pemuda yang menemuinya semalam tidak bohong Ia sudah menyelamatkan nyawa Danang Digenggamnya jimat pemberian Malik Ya, kita temui Malik Ajak Danang Tetapi Sinta menahan Mas, kita tidak jadi nikah Mata gadis itu redup Tak ada lagi binar indah yang sempat menghiasinya Danang merasa bersalah Kata siapa kita tidak jadi nikah? Kita bakal nikah nanti sore Kata Danang membuat semua yang berada disitu terkejut Iya, nang Lebih baik tunda dulu ya, nak Sampai rojak tak berniat menumbalkan kamu lagi Tidak, bu Justru ini kesempatan bagus Kita jebak rojak Maka dari itu aku akan ajak Ayah bertemu dengan Malik Harman berpikir sejenak Ada benarnya juga Lagipula Danang sudah diberikan jimat Walaupun ia belum yakin Jika jimat itu masih berfungsi atau tidak Situasi ini justru mengingatkan pada sosok Sekar Ia juga merasa tak terima Jika Sekar disebut sebagai siluman pesugian Baiklah, ayo kita temui pemuda itu Sementara itu di lain tempat Sejak percekcokan Malik dengan Kodir Malik ada sedikit rasa bersalah Bagaimana jika ia hanya terlalu negatif thinking Sampai berpikir yang tidak-tidak pada waknya sendiri Apalagi kebergian waknya yang tak kunjung kembali Ia takut terjadi sesuatu pada Kodir Harusnya Malik berterima kasih Karena waknya sudah mengkhawatirkannya Tetapi entah kenapa Firasat tentang waknya muncul begitu saja Akhirnya Malik berinisiatif untuk mencari Kodir Dan meminta maaf Membujuk pria itu untuk pulang ke rumah Namun kemunculan Suri tiba-tiba mengagetkan Malik Wanita itu sudah berdiri mematung dengan wajah pucat pasi Malik mengerenyit heran Bagaimana bisa neneknya datang secara tiba-tiba seperti itu Tidak menggunakan mobil miliknya pula Dan lebih anehnya lagi Tetap Suri menajam melihat sosok Malik belum lagi pakaian Yang dikenakan Suri begitu aneh Tris panjang berwarna putih kusam bahkan kakinya telancang Ada yang tidak beres hatinya Malik Malik mencoba menggambiri neneknya Nek Panggil Malik lalu ia menggamb tangan Suri yang dingin Suri melirik tajam Malik Suri menggeram pelan Suaranya serak parau Jantung Malik sudah bertrak tak karu-karuan Ditambah waknya tidak ada Nek Suri kembali mengeram seraya menerjang tubuh Malik kencang Sampai pemuda itu terpental dan menubruk pintu jati rumah Kodir Malik mengerang kesakitan Neneknya kerasukan Bah Suri berdiri sedikit bungku Wajahnya makin pucat sedangkan matanya kian menggelam Setelah menerjang Bah Suri masih mengeram Jalannya cepat Melesat ke arah Malik Kali ini kerah baju Malik ditarik lalu diangkat Neneknya benar-benar kerasukan jin Mana mungkin seorang wanita tua bisa mengangkat seorang pemuda dengan tubuh tinggi seperti Malik Belum lagi keadaan neneknya yang seperti itu tak bisa ditanya Ingin berteriak meminta tolong namun suaranya seakan tercekik Nek Nek Nenek Nenek Dalam situasi seperti itu Tibalah Parman bersama Danang memarkirkan mobilnya di depan pagar rumah Kodir Di dalam mobil mereka berdua melihat jelas jika Malik tengah diserang seseorang Yang tak lain adalah Bah Suri Nenek Malik Danang dan Parman terkesah mengambil Malik yang masih tergantung di udara Akibat cengkraman Bah Suri yang amat kuat Wanita itu menoleh dengan mata berwarna gelap Sepertinya Mbah Suri kerasukan ya Lalu kita harus bagaimana untuk menyelamatkan Malik Sekar Panggil Parman Lalu Mbah Suri menoleh Tiba-tiba ia seolah terkejut melesat pergi Sampai Malik pun jatuh dengan keras Danang dan Parman mengambil Malik yang lemas di lantai Sengkraman Neneknya sungguh kuat Lantas Malik bertanya mengapa Parman Memanggil Neneknya dengan nama sinuman itu Ayo duduk dulu Dan tenangkan dulu perasaanmu Malik Kami kesini untuk membicarakan sesuatu Ini juga mungkin ada kaitannya dengan Nenek dan Oamu Mendengar itu Malik semakin penasaran Pemuda itu di Papah Danang dan Parman Mereka duduk di kursi ruang tamu Kotir kemana? Entahlah Raten Usai saya dan Wak Cekcok dia pergi dan belum kembali sampai sekarang Lalu ketika saya akan mencarinya Tiba-tiba Nenek sudah berdiri mematung Dengan wajah pucat lalu menyerangku tadi Baiklah sebelumnya Aku ingin bertanya dulu padamu Niat kamu datang ke kampung ini Mau apa? Malik sedikit heran Kenapa Raden Parman terlalu ingin tahu? Apa dia juga ada hubungannya dengan misteri-misteri ini? Saya hanya seorang pemuda pengangguran Raden Saya besar bersama Nek Suri Orang tua saya meninggalkan saya keluar kota Dan tak pernah kembali lagi Walaupun sekali dua kali saya pernah berkontak dengannya Tapi tanpa melihat wajah mereka Nenek melarang Lalu tiba-tiba tahun lalu ada kasus yang menarik bagiku Menurut firasatku kejadian yang menimpa Mbak Yani dan Mas Karyo itu janggal Kegiatanku hanya seorang blogger amatir Tulisanku ingin dilihat banyak orang Makanya aku berniat mencari tahu kasus ini Yang lagi-lagi aku yakin ada yang tak beres Dan benar Semakin kesini makin banyak misteri yang sering berkaitan Belum lagi aku kehilangan Mbak Yani karena Pak Rojak mengirimnya ke RSG Wajah Danang dan Parman jelas terpelengok Tekad anak ini memang berani Padahal Malik belum tahu rahasia di kampung ini walaupun Parman pun tak tahu jelasnya Ditambah pengakuan Malik mengenai orang tuanya Iya Sebenarnya Parman juga tak pernah mendengar kabar lagi mengenai Yunita dan Dana Yang ia tahu Yunita melahirkan anak lelaki yang saat itu juga langsung dibawa Suri ke kota Dia memang mengira tak ada kabar dari Yunita dan Dana Karena ikut bersama Suri Lalu nyatanya anak mereka adalah pemuda di depannya Jika begitu kau ingin membantu kami Kata kau Rojak adalah dari semua ini Maka liatlah nanti ketika anakku menikah Wajah Malik kaget Tapi Raden Mas Danang akan kehilangan nyawanya Tidak akan Parman mengelak yakin Dilihat saja nanti Lebih baik kau cari dulu Yani Kurasa dia tidak dibawa ke RSG Aku tahu watak Rojak Kenapa dengan Yani? Tanya Malik penasaran Yani yang dilahsaksi kematian Karyo Dia yang tahu semuanya Saya juga berpikir begitu Tetapi setiap saya tanya Yani hanya menganggapku sebagai Karyo Maka dari itu cari dia lagi di rumah pria itu Lalu nenek saya bagaimana? Sekar tak akan menjelakai Suri Dia hanya memenjam tubuhnya Ayo kita mulai Malik Aku yakin Semua ini akan terungkap semuanya Baiklah saya akan cari Yani lagi ke rumah Pak Rojak Namun jika benar Yani tak ada disana bagaimana? Tidak Aku yakin Yani ada di rumahnya Malik jelas heran Parman ini siapa? Mengapa ia tahu sosok Sekar dahulu? Tahu bagaimana Rojak dan Yani? Jika benar Raden Parman mengetahui semuanya Mengapa selama ini diam? Ia juga masih heran mengapa Sekar merasuki tubuh neneknya Jika begitu nenek dan uaknya pun terlibat Apa karena itu juga yak nyawanya diincar siluman itu? Percakapan itu selesai Danang dan Parman kembali ke rumahnya Sedang Malik mulai mengendap-endap lagi di rumah Rojak Namun keadaan rumah itu sepi Rojak tengah berada di luar rumah sepertinya Dan ia bebas untuk memeriksa seisi rumah itu Setengah jam lamanya Malik sudah mengubek-ubek isi rumah itu yang cukup luas Ia masih lemas ditambah sekarang ia merasa kecapean Dengan napas ngos-ngosan Tiba-tiba ia mendengar suara isak tangis di suatu tempat Agak pelan tetapi nyaring Suara itu seperti berada di ruangan yang kedap suara Malik berjalan pelan dengan menajamkan indera pendengarannya Kakinya melangkah ke arah ruangan yang waktu itu Malik masuki Dan mendapati Rojak tengah melakukan ritual pemanggil arwah Pintu itu dibuka pelan Sunyi tak ada suara itu lagi Tetapi ada bunyi seperti kerikil dilempar Hanya saja bukan dari arah luar Melainkan dari arah lantai yang terbuat dari papan Malik berjongkok lalu menungking menempel telinganya pada papan itu Tiba-tiba matanya membelalak Ia mendengar bunyi itu dari bawah papan Seperti ada ruangan lain di bawah sana Namun bagaimana Malik membukanya Disini tidak ada tombol atau gagang Yah nih Malik mencoba berteriak ke celah papan Dan lemparan kerikil itu berbunyi lagi Malik geregetan Bagaimana cara membukanya Wajahnya celingukan Matanya memindai seluruh ruangan tetapi tetap tak ada Sial Maki Malik kesal Sampai akhirnya pandangan Malik tertuju ke pojok ruangan Ada satu papan yang sedikit mencuat ke atas Ia buru-buru menghampirinya dan benar Ketika papan itu Malik angkat Papan itu terbuka seperti sebuah pintu Walau gelap tetapi ada sebuah tangga menuju bawah Ia pun menggunakan cahaya senter dari ponselnya Malik terpelongok karena saking dalam dan gelapnya ruangan itu Sempat ragu Ia takut di dalam sana tak ada yang ia cari Tetapi ia juga penasaran dengan bunyi itu Dengan jantung berdegup kencang Malik mulai menapaki satu persatu anak tangga Gelap, lembab, dingin dan bau sekali Pikir Malik mungkin banyak pangkai tikus di bawah sini Ketika kakinya sampai di anak tangga terakhir Dan menapaki di lantai Ternyata lantai di bawah terbuat dari keramik Dindingnya pun tembok dan ada sebuah kamar Halo? Halo? Ucap Malik dengan suara bergetar Ia ketakutan Di dalam seperti ada sesuatu yang jatuh Malik terkaget Jantungnya makin tak karu-karuan Suara itu suara Yanni Namun ketika tangan Malik hendak menyentuh gagang pintu Ia teringat dengan kejadian sebelumnya di mana siluman bernama Sekar menyamar sebagai Yanni Dan menyerang Malik Sekarang pun Malik berpikir seperti itu Tetapi jika yang di dalam benar-benar Yanni Ia juga tak tega Ia mencoba berpikir positif Tetapi ia pun kecewa pintunya dikunci Lagi-lagi Malik harus berusaha Belum lagi ia takut Rojak lebih dulu pulang ke rumah ini dan mengetahui dirinya ada disini lagi Ia mengangkat ponsel dan menerangi ke arah lain Siapa tahu kuncinya tergantung di diding dan duganya pun justru benar Rojak mungkin mengira tak akan ada orang yang masuk ke ruangan bawah tanah ini Hingga ia mengantungkan kuncinya begitu saja tanpa dibawa olehnya Malik tersenyum puas dan membuka pintu Alangkah terkejutnya Ia melihat keadaan Yanni di dalam Wanita itu sudah lemas, pucat, kurus dan dekil Rojak berbohong Ia tak mengirim anaknya ke RSC Tapi malah mengurungnya disini Dasar pria tua jahat Malik geram Malik mencoba menyadarkan Yanni yang sudah setengah sadar karena kelelahan Sepertinya perempuan ini tak pernah dikasih makan Tubuhnya pun kian kurus seperti tinggal tulang saja Malik pun menggendongnya Menaiki tangga kayu itu Susah payah Tetapi ia harus bisa sebelum Rojak kembali Benar Kata Ratian Parman jika Yanni masih ada disini Dan disembunyikan Rojak Hari sudah mulai sore Itu berarti pernikahan Danang akan segera dilaksanakan Malik membawa Yanni ke rumah Ratian dan dirawat disana oleh pekawe perempuan Ratian Parman Yanni kembali bersih walau belum sadar sepenuhnya Kadang wanita itu berteriak histeris jika terbangun dan terlap lagi Melihat itu Malik sungguh tak menyangka Tindakan Rojak yang mengurung Yanni tanpa makan dan minum Apa Ratian yakin akan melaksanakan pernikahan ini Saya yakin Danang pun yakin Selama ada kalung ini Walaupun belum tutup promosi Buktinya Suri pun masih bisa didetangi Lirikan Malik pada kalung itu sedikit tak nyaman Sebaiknya Mas Danang serahkan ini pada Gusti Allah Sebenarnya salah jika kita bergantung pada benda mati ini Kamu memang pemuda yang baik dan soleh Iya Malik menjadi merasa tak ada bedanya dengan Rojak, Kodir dan neneknya Yang percaya pada benda mati itu yang artinya Ia pun sudah menyekutukan Allah Tidak juga Hanya saja jika seperti itu kita Tak ada bedanya dengan Rojak Yang menyembah jin untuk menjadi kaya Danang tersenyum Lalu meletakkan benda itu di atas meja Dari awal pun saya memang tak terlalu minat memakai beda itu Jadi saya tak akan memakainya Tenang ayah Danang pasti bisa mengatasinya kok Jujur Dirinya memang bukan muslim yang taat Terlebih memang di kampungnya masih kental dengan adat terdahulu termasuk Dengan menjaga keamanan Dia sudah pernah menyewa dukun dan tukang ramal Berbeda dengan Danang anaknya Danang tak pernah percaya dengan mitos-mitos seperti itu Namun kini berbeda Ada buktinya Baiklah Danang belum bisa malam pertama dong sama Sinta Lantas semua tertawa Kamu Danang Situasi begini masih mikirin begitu Wan Eh maksud Danang kan cuma pengen berduaan aja Seperti pengantin lain ya Itu bisa lain waktu Fokus aja ke rencana Bagaimana jika kamu sedang asik ciuman sama Sinta Tiba-tiba di debit itu muncul tanpa orang tahu Seloroh sang ibu yang lain mesem-mesem mendengar perkataan itu Ya harus bagaimana lagi ketika pernikahannya saja sudah beda dengan yang lain Lalu semuanya mulai bersiap-siap melaksanakan ijab kobol Sinta sudah berada di kamarnya menunggu Danang menjadi suaminya Walaupun wanita itu juga gugup dan takut terjadi apa-apa setelahnya Sinta mendengar di luar sudah riuh dengan tamu dan sebentar lagi proses ijab kobol Ia menunggu para dayang atau pagar ayu datang menjemput Sinta Rasaannya sudah tak sabar Ia lekas duduk di sebelah Danang Pintu terketuk Sinta senang karena sudah ada yang menjemputnya Masuk Jawabnya Girang Lalu seseorang masuk Hanya saja bukan dayang pengantin Sosoknya berbeda Si... siapa kamu? Sinta ketakutan Dia mundur menubruk tembok dengan punggungnya Sedangkan sosok itu kian mendekat ke arah Sinta dengan senyum menakutkan Riakan Sinta tak terdengar Makhluk itu menulikan semua orang di luar Lalu setelah itu makhluk tersebut merasuki tubuh Sinta Sinta jatuh pingsan Tapi tak lama Matanya tiba-tiba terbuka dengan pandangan melotot Detik kemudian senyum licik tercetak di bibir wanita itu Darah Haa... Nah bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi saat Danang dan Sinta ijab kobul? Dan apa yang akan dilakukan Malik dan kawan-kawan? Ikuti terus cerita misteri bersambung Misteri Kampung Penganteng Bersama Jimat Sajian Malam Jumat Salam Jimatres Salam Misteri Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya